Sampai bikin pelatih Arab Saudi Roberto Mancini kaget setengah mati, heran kenapa supporter Indonesia ada di mana-mana. Bahkan dengan jumlah yang sangat banyak, dia juga sempat komentari supporter Indonesia yang kemungkinan akan hadir cukup banyak ke stadion saat laga nanti. Dia sampai katakan hal mengejutkan ini. Laga Indonesia versus Arab Saudi di Partai Perdana Babak Kualifikasi Piala Dunia 2026 Round 3 akan berlangsung 3 hari lagi. Laga itu rencananya akan dihelat tanggal 5 September waktu setempat, dan nampaknya kick-off di Indonesia akan berlangsung pada jam 1.30 malam yang sudah masuk ke tanggal 6 dini hari. Karena selisih waktu Indonesia sendiri memang sampai 4 jam jika mengikuti waktu zona Indonesia bagian barat di Jakarta. Beberapa pemain timna sendiri memang sudah berkumpul di Jakarta mulai tanggal 30 Agustus kemarin, dan memulai latihan kecil bersama Shin Tai Yong dan asisten pelatihnya. Mereka adalah pemain dari Liga 1 yang memang sudah mendapat panggilan sebelumnya, dan kebetulan Liga 1 juga otomatis akan stop saat ada agenda FIFA berlangsung. Selanjutnya mereka langsung bertolak ke Arab Saudi pada minggu tanggal 1 kemarin, dan sudah mendarat dengan selamat di sana pada malam hari. Sedangkan para pemain diaspora atau pemain abroad yang bermain di luar, baru saja mendarat di Arab Saudi siang tadi. Nama-nama seperti Radngar Orat Mangun, Tom Haye, Marcelino Ferdinand, Nathan Cho Aon dan Shane Paitinama sudah bergabung bersama tim. Shin Tai Yong sendiri mengatakan, saat dimintai keterangan tentang laga yang akan berlangsung pada malam Jumat nanti, dia menerangkan kalau timnya akan berusaha mempersiapkan tim semaksimal mungkin dengan waktu yang ada. Dia menyebut tidak begitu menggembor-gemborkan target untuk laga nanti, tapi meminta masyarakat Indonesia dan juga supporter mendoakan yang terbaik. Mereka Arab Saudi adalah tim yang diperhitungkan di grup ini untuk langsung lolos. Kami berada di urutan yang tidak begitu dipertimbangkan saat ini. Tapi bola itu bundar. Semua bisa terjadi jika kita maksimal dalam melakukan persiapan untuk pertandingan nanti, ucap Shin Tai Yong. Pastinya tidak akan ada yang tahu hasilnya seperti apa, dan sampai selesai pertandingan kita harus lebih bekerja keras untuk mendapatkan hasil yang baik. Apalagi ini laga tandang, ucapnya lagi. Dia Roberto Mancini adalah salah satu pelatih terbaik di dunia saat ini. Dia melakukan investasi sepak bola yang baik di Arab Saudi. Melawan mereka tidak akan mudah, tapi tentu kita ingin mendapatkan hasil yang baik di sini. Tutupnya. Sedangkan itu, Roberto Mancini sendiri malah memberikan komentar yang cukup lain dari pernyataan yang dilontarkan oleh Shin Tai Yong. Dia bahkan tidak mengubris banyak tentang ucapan Shin Tai Yong tentang timnya. Bahkan dia hanya fokus kepada para supporter Indonesia yang membludak di Arab Saudi. Dia juga mengaku, bahwa mendapat laporan dari Federasi Sepak Bola Arab Saudi tentang penjualan tiket kemarin yang banyak juga dihiasi supporter Indonesia. Badan Statistik Pusat Tahun 2022 saja menghitung kalau jumlah pekerja dan non-pekerja warga negara Indonesia yang berada di Arab Saudi mencapai 175 ribuan orang. Hal itu bisa saja lebih. Karena beberapa dari WNI di sana memang ada yang berstatus legal dan ilegal dan tidak punya dokumen resmi. Hal itulah kemungkinan yang membuat Indonesia selalu terlihat di mana-mana. Bahkan saat kemarin turnamen mini Seoul Earth Cup 2024 di Korea Selatan yang mana saat itu banyak sekali terlihat supporter Indonesia yang memadati Stadion Mokdong kala Indonesia bersuah dengan Korea Selatan. Hal itulah yang lantas memang membuat Roberto Mancini sangat heran. Jelas mungkin saja dia tidak tahu kalau banyak warga Indonesia yang bekerja di Arab sampai merasa bingung seperti itu. Saya tentu menaruh respek kepada dia Shin Tai Yong. Dia adalah pelatih yang bagus. Bisa membuat level Indonesia semakin meningkat sampai saat ini. Tentu saya lebih tertarik melihat penomena supporter mereka yang selalu berada di mana-mana. Ucap Roberto Mancini. Saya mendapat laporan kemarin bahwa supporter mereka akan banyak memadati Stadion saat pertandingan. Saya tidak tahu mereka berangkat dari Indonesia ke sini atau memang mereka bekerja di sini. Tapi jujur saja mereka sangat loyal untuk mendukung tim mereka. Ucapnya lagi. Laga melawan mereka tidak akan mudah. Kami sudah persiapkan beberapa plan yang bisa saja membuat permainan mereka tidak berkembang. Pemain mereka berbeda dengan keadaan beberapa tahun yang lalu. Kami tidak akan anggap laga ini sebagai laga yang mudah. Ini tentu akan sulit. Tutupnya. Wah gimana pendapat kalian guess? Setuju gak dengan pernyataan dari pelatih Arab Saudi Roberto Mancini? Kira-kira berapa prediksi kalian untuk skor nanti? Jangan lupa komen di bawah. Terima kasih sudah menonton.